DONGEN KISAH PUTRI TIKUS Halo semua teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya Oh iya, ketemu lagi nih sama kakak Barbie Kali ini kakak Barbie akan bercerita tentang DONGEN KISAH PUTRI TIKUS Oh iya, sebelum kakak bercerita Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen Channel Kukuk Dongen ya Agar kakak lebih semangat lagi untuk bercerita Oke oke Ini dia cerita tentang DONGEN KISAH PUTRI TIKUS Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja dengan ketiga putranya Ketiga putranya sudah tumbuh menjadi dewasa dan raja sangat berharap mereka segera menikah Suatu hari raja menyuruh ketiga pangeran untuk pergi mengembara Dengan begitu mereka dapat mencari seorang istri Akhirnya pangeran sulung meminta restu sang raja Namun di tengah perjalanan pangeran sulung melihat seekor tikus Tikus berlari kesana kemari Tikus itu terlihat berbeda dari tikus lainnya Akhirnya tikus berlari menghampiri kaki kuda yang dinaiki pangeran sulung Pangeran sulung berusaha supaya kudanya tidak menginjak si tikus Namun tikus tidak mau pergi Hei tikus pergilah Jangan sampai kau diinjak oleh kudaku Teriak pangeran sulung Jangan injak aku pangeran tampan Ajaklah aku ke istana dan jadikan aku tenanganmu Kata si tikus Hah? Apa yang kau katakan? Aku harus membawamu dan menjadikanmu sebagai tunanganku Itu sangat tidak mungkin Jawab pangeran sulung Ia langsung pergi dan mempercepat kudanya Tidak lama kemudian pangeran sulung memberikan kabar kepada sang raja Bahwa ia sudah bertemu dengan putri cantik dari kerajaan tetangga Setelah mendapat kabar baik Pangeran sulung kedua langsung pergi mengembara Sama persis seperti pangeran sulung Ia bertemu seekor tikus Tikus itu memohon untuk dijadikan tunangannya Pangeran kedua itu pun tidak menghiraukan dan langsung pergi dengan sangat cepatnya Pangeran keduanya pun berhasil bertemu dengan putri dari kerajaan lainnya Akhirnya pangeran tungsu meminta restu raja untuk segera pergi mengembara dan membawa putri cantik Namun di tengah perjalanan Ia pun bertemu dengan seekor tikus Sama seperti kedua kakaknya Si tikus pun memohon dengan sangat sedih Agar pangeran pungsu membawanya ke istana Dan menjadikan sebagai tunangan Pangeran pungsu merasa sangat kasian melihat si tikus memohon Ia bersediria menerima si tikus Tikus langsung mengajak pangeran untuk melihat tempat tinggal yang dihuninya Tikus berlari mendahuli pangeran pungsu untuk menunjukkan jalan Hatinya pun sangat gembira Pangeran pungsu menaiki kuda dan mengikuti dari belakang Dan sampailah di sebuah batu yang sangat besar Pangeran disinilah tempat tinggal aku Tunggulah sebentar ya Kata tikus masuk ke dalam liang kecil Pangeran pungsu sangat penasaran Ia langsung turun dari kudanya dan menghampiri liang tikus tersebut Tiba-tiba terpancarlah sinar ke arah pangeran pungsu Setelah ia menunggu cukup lama Akhirnya keluarlah si tikus dan menyerahkan cincinnya kepada pangeran pungsu Cincin itu sangat indah Pangeran pun sangat terkejut melihat cincin yang indah Dan belum pernah dilihatnya Pangeran pungsu segera kembali ke istananya Ia pun menunjukkan cincin dari tikus Namun ia sama sekali tidak mau menceritakan dari mana asal putri yang menjadi pilihannya Semua orang dalam istana terkejut melihat keindahan cincin yang ia kenakan Cincin kedua kakaknya tidak seindah cincin yang dimiliki pangeran pungsu Setelah beberapa saat Raja memanggil ketiga putranya Anak-anakku Aku ingin sekali memakan roti buatan jalan-jalan mantuku Pergilah dong tolong sampaikan pesanku ini kepada calon istri kalian Kata sang raja Pangeran pungsu sangat kebingungan Ia berpikir bagaimana cara tikus tunangannya membuatkan roti untuk raja Akhirnya ia memutuskan untuk menjari degat Apa permintaan sang ayah? Pangeran pungsu langsung pergi menemui si tikus dan memanggilnya Ia menanyakan apakah tikus sanggut untuk membuat roti Pangeran apakah hanya itu permintaan raja? Tidak usah khawatir pangeran Besok pagi roti yang diinginkan raja akan aku siapkan Kata sang tikus Pangeran pun segera kembali ke istana Dan berharap tikus tunangannya benar-benar dapat membuatkan roti Keesokan harinya pangeran pungsu segera kembali ke rumah tikus Ia melihat tikus sudah menunggunya dan roti pesanan sang raja Pangeran pungsu segera membawa roti tersebut ke istana Raja pun langsung mencicipi roti buatan calon-calon mantunya Kedua kakaknya membawa roti yang rasanya biasa Namun roti yang paling lezat adalah Roti buatan tikus calon istri dari pangeran pungsu Aku sudah mencicipi roti buatan calon istri kalian Sekarang aku ingin tahu Apakah mereka dapat membuatkanku minuman yang enak untukku? Kata sang raja Ketika pangeran langsung pergi menemui calon istrinya masing-masing Untuk memberitahukan permintaan raja yang kedua Si tikus pun menyuruh pangeran pungsu untuk kembali keesokan harinya Keesokan harinya pangeran pungsu kembali Dan ia melihat sebuah pot emas dan dia si batu-batu mulia sudah siap Ketika tutup pun dibuka terciumlah bau yang sangat wangi dan segar Raja pun langsung mencicipi minuman tersebut Namun raja tidak pernah minum minuman sesega dan seenak buatan si tikus Raja sangat bahagia Kalian bertiga sudah berhasil mendapatkan calon istri yang baik Namun putera pungsu pun tunangan mulia yang terbaik Roti dan minuman buatannya sangat enak Kata sang raja Akhirnya sang raja meminta ketiga putranya untuk membawa calon istrinya ke istana Raja ingin sekali melihat wajah calon menantunya Pangeran pungsu pun mulai kebingungan Sekarang apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku membawa tikus ke istana? Pangeran pungsu langsung pergi menemui tikus dan mengabarkan untuk membawanya ke istana Tikus, sejujurnya aku sangat khawatir bagaimana caranya aku bisa membawamu ke istana Kata pangeran pungsu Jangan khawatir pangeran, semuanya akan berakhir dengan baik Namun pangeran harus menuruti semua yang aku katakan Siapkan satu kulit telur, enam ekor kumbang, dan dua ekor lalat Pangeran, jawab si tikus Ikatlah ke enam ekor kumbang pada kulit telur tersebut Kemudian pasangkan kedua ekor lalat dalam kulit telur Satu di depan dan di belakangku Aku akan berada paling belakang Dan saat aku tiba di istana nanti Tirukan apa yang kedua kakak pangeran lakukan kepada calon istrinya Semua akan berakhir dengan baik Sambung sang tikus Pangeran pungsu pun menuruti apa yang dikatakan si tikus Hatinya pun sedikit ragu dan khawatir apa yang akan terjadi Tidak lama kemudian tikus duduk di dalam kulit telur dan berangkatlah mereka ke istana Pangeran pungsu melihat kedua kakaknya menggandeng calon istrinya Pangeran pungsu pun melakukan persis seperti yang dilakukan oleh kakaknya Tanpa diduga, tiba-tiba seorang putri cantik berada dalam gandengan pangeran pungsu Dan kendaraan yang dinaiki tikus berubah menjadi sebuah kereta yang sangat indah Lengkap dengan pengawalnya Mereka pun masuk ke dalam istana Semua orang yang berada dalam istana sangat terpesona melihat kecantikan putri tikus Setelah mengenalkan calon istri dari ketiga pangeran Putri-putri tersebut kembali ke istana masing-masing Pangeran pungsu mengatarkan putri tikus kembali ke rumahnya Batu tempat tinggalnya berubah menjadi istana yang sangat indah dan megah Ternyata putri tikus terkena kutukan penyihir jahat Sehingga istananya berubah menjadi batu dan ia berubah menjadi tikus Akhirnya putri tikus dan pangeran pungsu menikah Dan mereka hidup sangat bahagia Selesai Pesan moral dari dongeng kisah putri tikus adalah Jangan melihat orang lain dari penampilan luarnya saja Setiap orang pasti memiliki kelebihan yang mungkin kita tidak tahu Gimana teman-teman? Bagus kan ceritanya? Terima kasih ya semuanya sudah menyaksikan cerita kakak di channel kubut dongeng ya Jangan lupa saksikan cerita kakak selanjutnya ya Terima kasih